Istiqomah 24 tahun seorang wanita di Banyu Asing dekat menyamar menjadi pria bernama Raam demi memacari seorang gadis di Banyu Asing, Jawa Tengah. Kedok Istiqomah terbongkar, polisi usai dilaporkan orang tua gadis muda itu atas dugaan Asusila. Istiqomah menceritakan mulanya bisa berkenalan dengan korban P hingga berujung menjalin kasih. Ia berkenalan dengan korban P melalui media sosial. Menggunakan akun bernama Iski Saputra, ia mencari ABG untuk diajak berkenalan. Ketika itulah ia bertemu dengan P. Setelah lama komunikasi melalui chat, Istiqomah yang mengaku sebagai Raam akhirnya mengajak korban untuk kopi darat. Beberapa kali bertemu, hubungan mereka pun kian dekat. Korban P sama sekali tidak curiga bila Istiqomah merupakan seorang perempuan. Pertama kali aksi Asusila itu dilakukan pelaku di dekat pasar. Karena takut ketahuan orang, sehingga pelaku mengajak korban untuk menginap di rumahnya. Saat mengajak korban untuk menginap itulah tindakan pencabulan dilakukan. Usai melakukan aksinya, pelaku tetap menyembunyikan identitas aslinya. Pelaku berhasil meyakitkan korban bila dirinya merupakan seorang pria. Meski awalnya korban sempat mencurigai Istiqomah merupakan perempuan, namun aksinya tidak sampai terbongkar. Pelaku menggunakan KTP palsu agar identitasnya sebagai perempuan tidak terungkap. Ia mengubah KTP miliknya sendiri dengan nama Raam Saputra. Kedok Istiqomah akhirnya terbongkar setelah dua bulan pacaran. Orang tua korban juga sempat tidak menyangka bila pelaku yang dilaporkan karena telah melakukan pencabulan adalah seorang perempuan. Orang tua korban dan juga korban selama ini mengetahui bila pelaku merupakan seorang pria. Kedoknya terbongkar setelah dipertemukan di polsek talang kelapa dan dipastikan pelaku merupakan seorang perempuan. Korban sempat tidak mempercayai bila pelaku merupakan seorang perempuan. Setelah diyakinkan korban tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menangis. Kapolsek talang kelapa Bajo Asin kompol Sigit Agung Susilo didampingi Kanit Reskrim Ibtu Appanji Nugroho dan Panit Ibda Alvin menuturkan penangkapan tersangka ini setelah pihaknya mendapatkan laporan dari orang tua korban. Dari laporan itulah langsung dilakukan penyelidikan terhadap pelaku. Mengetahui pelaku ada di rumahnya langsung dilakukan penangkapan. Menurut Sigit, pelaku yang sudah diamankan di polsek talang kelapa Bajo Asin ini mengaku bila sudah melakukan tindakan asusila terhadap korban yang masih ABG. Tindakan tersebut dilakukan pelaku terhadap korban di rumahnya. Istiqomah pun dikenakan pasal tentang UUD perlindungan anak dan tindak percabulan anak di bawah umur. Dan ternyata baru diketahui juga bahwa pelaku merupakan residivis kasus 365 dan baru satu tahun bebas.